Hai Rekan Migas Apakah kamu pernah membayangkan menjadi penjelajah laut lepas? Hamparan birunya laut menjadi halaman yang siap digaram untuk mencari sumber daya minyak dan gas bumi di kemudian hari. Luasnya perairan Indonesia masih menyimpan segudang cadangan yang berisi sumber daya minyak dan gas bumi. Potensi cekungan minyak dan gas bumi di Indonesia tergolong masih cukup menjanjikan. Hasil penelusuran pusat survei geologi menemukan sebanyak 128 cekungan. 20 di antaranya sudah memproduksi minyak dan gas. 27 cekungan sudah dibor dan ditemukan sumber daya minyak dan gas. Sedangkan 13 cekungan dibor tanpa hasil. Dan 68 cekungan masih belum dieksplorasi. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk dapat melakukan tahapan eksplorasi. Mulai dari tahapan survei geologi hingga survei geofisika. Metode demi metode dilakukan dengan konsisten dan terintegrasi. Tahapan yang tak singkat perlu dilakukan untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang ada di tanah kita. Usaha keras membuahkan hasil yang manis. Dari pencarian ini terlahir wilayah kerja minyak dan gas. Dari usulan wilayah kerja minyak dan gas kemudian diberikan kepada Direkturat Jenderal Minyak untuk kemudian ditawarkan kepada KKKS. Mari bergabung menjadi pemburu sumber minyak dan gas baru. Energi untuk Indonesia bangkit untuk Indonesia maju. Terima kasih telah menonton!